Intro Shalom Horas untuk kita semua, salam sehat. Firman kehidupan untuk kita pada hari ini, selasa tanggal 28 Desember 2021, tertulis dalam kitab Inci Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan 47, demikian dikatakan di sana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tema yang boleh kita dengarkan dari Nats ini adalah memuji-muji Tuhan selagi hidup. Banyak orang termasuk kita menunggu momen-momen yang pas untuk memuji Tuhan. Itu artinya kebanyakan kita mut-mutan atau boleh dikatakan kadang-kadang memuji Tuhan. Melihat waktu-waktu tertentu, kalau ia merasakan kehidupannya nyaman, banyak rejeki, keadaan baik-baik saja, dan usaha berjalan dengan lancar, anak dan cucu, menantu, semuanya mau menuruti nasihat, maka tergeraklah hati kita memuji Tuhan. Karena itu semuanya kita anggap berkat Tuhan. Hal ini sebenarnya kurang tepat dan itu harus dihindarkan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, susah atau senang, kita harus menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Memuji Tuhan bukan menyangkut kualitas suara, tetapi di dalamnya ada nada kegaguman, keindahan, dan kehormatan, penghargaan kepada Tuhan atas karyanya dalam kehidupan kita, dan didorong oleh rasa syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, nasik kita hari ini mengatakan bahwa ibu dari Tuhan Yesus, yaitu Maria, ikut memuji Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Karena pemberitaan yang diterimanya dari Tuhan. Maria adalah ibu juru selamat dunia. Hal itu berawal dari perjumpaan Maria dengan saudaranya Elisabeth. Karena Elisabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Alangkah bahagianya Maria ketika itu, sebab Tuhan akan menyatakan kasihnya yang tak terhingga kepada ciptaannya dan menyelamatkan dari kepunahan. Suka cita dan rasa syukur itulah yang mendorong Maria untuk memuji Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah nyata di bumi ini. Yesus telah lahir, baru saja beberapa hari kita rayakan. Kita harus bersyukur yang seharusnya kita orang yang terhukum, namun karena kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus menjadi orang yang diselamatkan kita semuanya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya setimpal dengan kesalahan kita. Masmur 103 ayat 10 dan 12. Tetapi sebaliknya, kita dikasihi bahkan diselamatkan. Untuk itu, marilah kita terus-menerus memuji-muji Tuhan. Sebab ia baik kasih setianya untuk selama-lamanya. Baik dengan perkataan, pikiran dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang terkasih, Bapak yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang boleh kami terima dari Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman kehidupan yang menghidupkan hati kami, yang menghidupkan semangat kami, yang membangkitkan pengharapan-pengharapan kami. Kami akan memuji-muji Tuhan, sama seperti Maria yang memuji Tuhan. Karena Tuhan menyatakan keselamatan melalui kehadiran kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kepada kami rasa syukur, hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang boleh mengasihi kami, yang selalu memelihara kehidupan kami. Untuk hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya itu menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Sertai juga lah seluruh anggota keluarga yang mengitari kami. Anak, cucu, saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang tidak bisa kami sesuai.